Tersangka RB, 33 tahun warga tembok baru Kelurahan 9-10 Ulu Palembang yang diduga telah melakukan tindak pidada human trafficking karena menjual gadis di bawah umur untuk menjadikan pekerja seks komersil akhirnya dibawa ke kantor polisi Polresta Palembang. Tersangka diamankan di salah satu hotel berbintang di kawasan Jelena, Jawa di Palembang pada Senin malam. Setelah melakukan transaksi dengan seseorang lelaki hidung belang untuk dipertemukan dengan gadis berinisial Dede yang masih berumur belasan tahun. Menurut keterangan Tersangka, perkenalannya dengan gadis berinisial Dede sejak 6 bulan terakhir melalui media sosial. Setelah perkenalan Tersangka mengajak Dede untuk bekerjasama melakukan bisnis prostitusi online. Untuk satu kali kencan Tersangka mendapatkan bagian Rp150.000-Rp200.000. Selama kenal itu sudah berapa kali kau kasih itu sama yang lain? 6 kali? 6. 6 kali? Berapa ikutnya? Tari itu. Ada yang 500, ada yang 600. Itu 500 tuh, angkaplah 500 ya. 500 tuh bagiannya ke Dio apa? Diket Dio. Aku Pak Lepang kasih Rp150.000. Kau dapat berapa? Rp150.000. Diakui tersangka hasil itu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari karena pekerjaan sebagai jururiat kecantikan di salon tidak mencukupi kebutuhan. Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan unit PPA Polresta Palembang untuk dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut karena diduga masih ada korban gede selain yang ikut kerja sama bisnis prostitusi.